Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas 6 keutamaan malam nuzulul quran Tapi sebelum itu kami ingatkan kembali Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Terima kasih Keutamaan malam nuzulul quran di bulan ramadhan yang penuh keberkahan dan ampunan perlu diketahui tiap muslim Nuzulul quran merupakan peristiwa turunnya al quran yang yang terjadi pada 17 ramadhan Pendapat yang mengatakan al quran diturunkan pada malam 17 ramadhan didasarkan pada hadits berikut Dari Zaid bin Arkam radiyallahu anhu berkata Aku tidak ragu bahwa malam 17 ramadhan adalah malam turunnya al quran Hadis riwayat, At-Tabarani dan Abu Syaibah Keutamaan malam nuzulul quran Dalam peristiwa nuzulul quran ini, turun wahyu pertama kepada nabi Muhammad s.a.w. melalui perantara malaikat Jibril yakni surat al-alat ayat 1-5 Peristiwa nuzul quran ini terjadi di Gua Hira Mengenai malam nuzulul quran disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 1-5 Artinya, sesungguhnya kami telah menerunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Ibnu Qadsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa Allah s.w.t. menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Hadar Yaitu malam yang penuh dengan keberkahan Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa Allah s.w.t. menurunkan Al-Quran sekaligus dari lauf mahfuz kebaitul isah di langit yang terdekat Kemudian diturunkan secara terpisah-pisah sesuai dengan kejadian-kejadian dalam masa 23 tahun kepada Rasulullah s.w.t. Kemudian Allah s.w.t. berfirman mengagungkan kedudukan Lailatul Hadar yang dihususkan oleh Allah s.w.t. Sebagai malam diturunkannya Al-Quran di dalamnya Berikut 6 keutamaan malam Nusulul Quran di bulan Ramadan 1. Malam yang lebih baik dari seribu bulan Malam Lailatul Hadar sebanding pahalanya dengan melakukan ibadah selama seribu bulan Hal ini telah disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui Abu Hurairah Bahwa Rasulullah s.w.t. telah bersabda Barang siapa yang melakukan kiam, salat sunat, di malam Lailatul Hadar karena iman dan mengharapkan pahala dan rida Allah Maka diampunilah baginya semua dosanya yang terdahulu 2. Malam diturunkannya Al-Quran Allah s.w.t. berfirman mengagungkan kedudukan Lailatul Hadar yang dihususkan oleh Allah Sebagai malam diturunkannya Al-Quran di dalamnya Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Quran Surat, Al-Hadar, 2-3 3. Malaikat Jibril bersama para malaikat turun ke bumi Pada malam yang penuh kemuliaan bersamaan turunnya Al-Quran Para malaikat dipimpin malaikat Jibril alaihi salam turun ke bumi Allah s.w.t. berfirman Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya Untuk mengatur segala urusan Quran Surat Al-Hadar, ayat 4 Yakni banyak malaikat yang turun di malam kemuliaan ini karena berkahnya yang banyak Dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat Sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan dan mengelilingi halkah-halkah zikir Serta meletakkan sayap mereka menaumi orang yang menuntut ilmu dengan benar karena menghormatinya 4. Malam Keselamatan Malam Nusulul Quran juga disebut dengan malam yang penuh keselamatan Artinya, untuk mengatur segala urusan Al-Hadar, 4 Mujahid mengatakan bahwa selamatlah malam kemuliaan itu dari semua urusan Said Ibn Mansur mengatakan, telah menceritakan kepada kami Isa Ibn Yunus Telah menceritakan kepada kami Al-Amasy Dari Mujahid sehubungan dengan makna firmanya, malam itu penuh kesejahteraan Al-Hadar, 5 Bahwa malam itu penuh keselamatan, setan tidak mampu berbuat keburukan padanya atau melakukan gangguan padanya 5. Ditakdirkannya semua urusan mulai ajal hingga rezeki Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah Eddukhan, ayat 4 Katadah dan yang lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah semua urusan ditetapkan di dalamnya Dan semua ajal serta rezeki ditakdirkan 6. Salam Malaikat kepada Ahli Masjid Malam itu, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Al-Hadar, 5 Said Ibn Mansur mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Hisham Dari Abu Isha, dari Asisha Bey sehubungan dengan makna firmanya, untuk mengatur segala urusan Malam itu, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Al-Hadar, 4-5 Makna yang dimaksud ialah salamnya para malaikat di malam Lailatul Hadar kepada orang-orang yang ada di dalam masjid sampai fajar terbit Demikian penjelasan mengenai keutamaan malam Nusulul Quran yang penuh kemuliaan dan keberkahan Wallahu alam